Keinformasi lain, sodara Aceh Besar ternyata menyimpan ragam keindahan panorama alam, salah satunya air terjun. Kawasan wisata yang satu ini belum banyak diketahui orang terkecuali penduduk setempat. Akses menuju air terjun ini masih sulit dan sebagian belum teraspal. Namun siapapun yang berkunjung tentu akan terbayar lewat keindahan pemandangan yang tersaji di air terjun ini. Deru air yang tumpah diselimuti udara sejuk berhembus sepoi-sepoi di antara pepohonan hutan, serasa menghilangkan rasa letih ketika tiba di air terjun Kuta Malaka Aceh Besar yang tersembunyi di balik gugus bukit barisan ini. Keindahan air terjun Kuta Malaka yang berada di kawasan Samahani, kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar, telah menyapu semua rasa lelah tubuh saat menuju lokasi. Jarak air terjun ini sekitar 45 km dari Banda Aceh, jika ditempuh menggunakan sepeda motor atau mobil. Memasuki kawasan Samahani, pengunjung merasakan perjalanan sesungguhnya. Jalan sepanjang 15 km menuju lokasi air terjun Kuta Malaka masih berlapis tanah merah. Ketika musim hujan, jalannya becek, sehingga menyulitkan kendaraan yang tidak didesain untuk lintasan ekstrim. Menurut keterangan warga setempat, air terjun ini memiliki banyak tingkatan hingga 10 tingkat. Masing-masing dengan ketinggian berbeda. Setiap tingkat air terjun berketinggian 3 sampai 6 meter. Setiap air terjun memiliki telaga di bawahnya yang berkedalaman rata-rata 100 hingga 200 cm dengan lebar 200 hingga 300 cm. Air terjun Kuta Malaka terletak sekitar 200 meter dari pintu masuk ke dalam hutan. Pengunjung harus berjalan kaki melewati 412 anak tangga dinaungi pepohonan rindang dan sejuk. Bagi sebagian pengunjung, keindahan lokasi air terjun ini digunakan untuk mandi dan membasuh wajah dengan air yang sejuk. Atau sekedar berselfie ria sesama pengunjung. Kenapa memilih tempat ini jadikan depan? Ketujuan memang dari media juga banyak ya mempunyai tempat wisata ini mungkin. Karena penasaran walaupun kita berapa kali ke sini, tapi masih tertarik juga ke sini. Karena ke sini lah buat kami. Untuk lumayan bagus sih cuan, airnya aja yang kosor kan karena hujan aja. Udah berapa kali dah pernah kemari? Baru sekali. Baru sekali. Terus sama siapa? Ini sama kawan-kawan semua dah. Dalam rangka apa nih? Dalam weekend. Setelah Aceh damai, wisata air terjun Kuta Malaka mulai dilirik wisatawan lokal dan luar Aceh. Tiap akhir pekan, jumlah pengunjung ke air terjun ini meningkat. Namun sayangnya pengelolaan air terjun ini masih terkendala infrastruktur penunjang yang masih minim. Seperti akses jalan, toilet, atau tempat wisatawan berganti pakaian dan pusat jajanan.